Terima kasih kesempatannya Bu Wiwi, terima kasih. Yang terhormat, sebelumnya saya sapa dulu, yang terhormat Bapak Muhammad Iksan, CEO Media Guru sekaligus, Wakil Ketua Umum IKAPI. Yang kami hormati Bapak Fadkul Anam, Ketua IKAPI Jawa Timur, Bu Wiwi, kemudian ada Pak Yudi, ada juga di sini Pak Saiful, dan Bu Pipit yang juga sama-sama rekan penulis yang ada di Media Guru. Baik Bapak-Ibu, rasanya bahagia sekali pagi ini bisa berkabung bersama di acara yang luar biasa ini, tepatnya di acara webinar Komunitas Pencinta Buku. Kerjasama antara Media Guru dan IKAPI dalam rangka Festival Hari Buku Nasional 2022. Baik, langsung aja ya Bu Wiwi ya, supaya ini semua kebagian waktu. Saya ingin menyampaikan paparan saya terkait dengan proses saya sampai dengan menjadi penulis buku semacam apa. Nah Bapak-Ibu, langsung saja. Sudah bisa disimak Bu Wiwi? Sudah Mbak Kun, sudah jelas sekali. Silahkan Mbak. Baik, terima kasih. Ini saya berikan judul untuk PowerPoint saya, yaitu Bersama Media Guru Kewujudkan Mimpiku Menjadi Penulis Buku. Maaf Mbak Kun, mungkin bisa digedein di flat show. Oke. Biar lebih cepar. Oke, silahkan. Sudah ya, saya cakep. Baik, ini judulnya. Nah, sebetulnya menjadi penulis buku itu tidak tiba-tiba ya, Bu Wiwi ya dan teman-teman semua. Karena diawali dengan hobi. Saya hobi membaca. Sewaktu kecil ada majalah Bobo, Donald Bebek, mungkin yang seusia dengan saya, insya Allah masih kenal dengan yang saya sebut ini. Ada majalah Bobo, Donald Bebek, kemudian ada juga majalah Aneka, Anita. Nah, itu yang sering saya belajar di awal-awal dulu. Terutama ya masa S di akhir sampai dengan SMP lagi, itu sampai SMA. Kemudian sewaktu SMA, saya suka menulis buku harian ini, Bu Wiwi, kisahnya ya. Saya suka menulis apa yang saya alami, saya cakap di diari gitu ya, yang kadang ada gemboknya, supaya aman gitu. Kemudian menulis cerpan, menulis puisi, itu yang memang sudah saya lakukan sejak dini. Kemudian di masa kuliah, saya bergabung di forum lingkar pena. Nah, kemudian ketika saya sudah menjadi guru di tahun 2007, itu saya mulai kembali untuk membangkitkan semangat menulis, karena saya adalah guru bahasa Indonesia, jadi memang harus paling tidak bisa memberi contoh pada anak-anak. Ketika anak-anak saya minta menulis cerpan, saya juga harus bisa. Sebab guru itu jangan sampai hanya bisa meminta siswanya, tapi tidak bisa memberi contoh. Semacam itu. Maka mulai tahun 2014 sampai dengan 2016, itu saya intens memang mengirimkan karya di berbagai media, dan Alhamdulillah banyak juga yang dimuat, baik itu berupa reportase, kemudian puisi, kemudian cerpan, itu sudah dimuat di media. Nah, setelah punya karya yang dimuat dan tercecer di banyak media, ada keinginan untuk membukukan. Maka, Alhamdulillah, di akhir tahun 2016, tepatnya di bulan Desember, Iki Kota Batu waktu itu bekerjasama dengan media guru, saya ingat ya di Sukabu Alami, mengadakan pelatihan menulis buku yang berlanjut dengan MWC1 di Pempat TK BKN IPS. Nah, dari situ berangkatnya untuk menjadi penulis buku yang sesungguhnya. Maka, sejak tahun 2017 awal, nah ini ya, saya sudah kenal blog Berusiana, kemudian juga sudah mulai menulis, maka mulai tahun 2017 hingga sekarang, Alhamdulillah, bersama media guru, sudah ada 11 buku tunggal dan juga antologi bersama guru-guru penulis yang diterbitkan oleh penerbit Pustaka Media Guru. Terima kasih Pak Iksan, terima kasih juga tim editor, juga yang selalu mendampingi. Jadi, di awal menulis, kita kan bingung ya, kalau misalkan kalimat saya ini kurang betul bagaimana. Nah, media guru mempunyai tim khusus, tim editor yang bisa membantu penulisnya. Itu juga yang saya alami, Bu Iwi, di awal-awal sebelum saya menjadi editor. Dibantu, sampai dengan tulisan saya bagus, dan ketika saya tanya, selalu ada respon, bersedia membantu, menjawab, mendampingi, itu yang luar biasa. Nah, kemudian kita lihat berikutnya. Untuk giat menulis buku, memang saya punya target khusus, Bapak-Ibu semua. Minimal, dalam satu tahun, saya punya komitmen harus bisa menerbitkan satu buku tunggal. Itu minim satu tahun. Nah, satu tahun ada satu buku, kalau bisa lebih dari itu. Nah, kemudian bagaimana caranya? Caranya ya, memang harus rutin, disiplin, seperti kata Pak Yudi tadi, bahwa disiplin itu memang kunci untuk bisa menjadi penulis. Meluangkan waktu. Meluangkan waktu untuk menulis. Nah, kalau saya meluangkan waktunya itu biasanya setelah subuh. Nah, sambil menunggu waktunya untuk belanja, kata-kata mungkin ini ya, toko belomuka. Nah, itu saya manfaatkan untuk menulis di selasa waktu itu. Selain itu, kalau ada ide, saya simpan. Minimal dalam bentuk judul. Jadi, judul itu saya tulis di HP. Ada yang menulis di sana. Yang lupa, tidak. Siap. Saya sudah punya waktu. Judul itu akan saya kembangkan dalam bentuk tulisan. Misalnya dari judul itu memancing ingatan kita. Tujuannya itu. Semacam itu. Nah, sebetulnya untuk menulis buku itu sumbernya dari mana? Dari mana saja? Apa yang kita lihat? Apa yang kita alami, terutama? Kalau perempuan, ibu-ibu ini ya, kan banyak hal yang dia rasakan, ingin disampaikan, maka sampaikan saja lewat tulisan. Itu lebih aman. Itu lebih aman. Insya Allah lebih aman dan lebih membantu. Apa yang kita dengar, itu juga sumber untuk kita bisa menulis buku. Atau membuat satu tulisan dulu. Kalau toh belum menjadi buku. Nah, inilah sebelas karya saya yang sudah diterbitkan di Pustaka Media Guru. Sejak tahun 2017. Di tahun 2017 ada dua buku. Tahun 2018 juga ada dua buku. Di tahun 2019 saya hanya menerbitkan satu buku yang nanti ingin saya ulas sedikit, yaitu tentang cinta, seks, dan gaya hidup remaja. Itu di tahun 2019. Karena bukunya tebal, 176 alaman. Jadi saya fokus di tahun itu hanya menghasilkan satu buku. Fokus di situ. Kemudian di tahun 2020 saya mencoba jenis buku yang lain. Membuat cerita bergambar untuk anak SD. Nah, ini. Sehingga terbit dua buku. Buku bergambar ini. Kemudian karena saya juga menjadi guru BK, selain guru bahasa Indonesia, saya di tahun 2021 menulis khusus untuk ini ya, anak-anak yang ingin tahu bakat minatnya apa. Sebetulnya saya itu, saya enggak punya cita-cita bukun, saya enggak punya ini, saya bingung dengan diri saya. Nah, maka saya buat buku Mental Pemenang. Buku ini digunakan untuk anak-anak mulai kelas 10. Nah, di dalamnya juga ada banyak cara, tips untuk mengenali bakat minatnya masing-masing. Saya buat di sini. Ini dedikasi saya untuk guru BK. Salah satunya, termasuk buku Cinta, Seks, dan Gaya Hidup Remaja. Ini juga salah satu buku yang lahir dari tugas saya sebagai guru BK. Kemudian di tahun 2021 juga, saya menulis buku khusus untuk lembaga tempat saya mengabdi, SMA Muhammadiyah III, berjudul Inspirasi, Dedikasi, dan Prestasi. Di sini ada rekam jejak sekolah kami yang saya tuangkan di sini, sehingga sekolah punya dokumen. Ada rekam jejak yang tidak akan terhapus oleh waktu. Kemudian di tahun 2022 ini, saya ingin beralih juga, sedikit menyinggung kehidupan pribadi, saya menulis memoir. Jadi, macam-macam ya, ada kumpulan puisi, ada kumpulan cerpen, ada tentang bahasa, ada tentang memoir juga. Di tahun ini, saya menulis dua buku, Ikhlaskan Kau Menjadi Santri, ini untuk anak saya yang saat ini masih mondok, dan Alhamdulillah bisa menjalannya dengan baik setelah banyak liku-liku yang dialami. Kemudian ada satu lagi, Mbunci Pucuk Ilawang. Ini adalah buku yang isinya tentang motivasi, catatan inspirasi, gagasan-gagasan hasil pertenungan yang saya tulis di situ. Nah, semua buku ini, Alhamdulillah, terbit atas, ini ya, peran besar dari Gustaka Media Guru. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Gisar, terima kasih Media Guru. Nah, sekarang, saya ingin menyinggung khusus buku Cinta Seks dan Gaya Hidup Remaja. Buku ini saya tulis karena kegelisahan saya melihat di laku remaja saat ini. Saya yakin kita para orang tua, kita para guru, melihat bagaimana gaya hidup remaja saat ini kok. Gimana ya, ada sesuatu yang harus kita sampaikan, ada sesuatu yang ingin kita bagikan supaya orang tua, guru juga lebih waspada, bisa mengasuh anak-anak dengan lebih baik. Mata kebelakangnya begitu. Sumber idenya dari perilaku siswa, dari melihat. Jadi, saya melihat anak-anak perilakunya A, B, C, D, E, nah, itu masing-masing itu yang kemudian saya catat. Saya buat catatan kecil. Kemudian, perbincangan dengan sesama guru dan orang tua. Orang tua banyak yang curhat, gitu ya. Bu, anak saya begini, begini, gitu ya. Sesama guru juga begitu. Bu, di sekolah kami begini. Oh, ternyata ada kesamaan. Ada kesamaan. Dari situ kemudian gagasan itu muncul. Oh, berarti ini penting. Masalah remaja ini penting. Karena remaja adalah penerus kita. Penerus kita. Setelah kita, mereka kalah yang akan berperan. Maka ini penting untuk dibahas. Kemudian, peristiwa berita yang ada di sekitar. Misalkan apa, ada banyak anak-anak yang masih kecil, ternyata sudah menggunakan narkoba, sudah akrab dengan komik nakal, mohon maaf. Ada juga yang sudah akrab dengan bahasa-bahasa gaul yang kadang orang tua tidak paham. Nah, itu kan ada yang muncul di banyak berita. Kemudian juga anak-anak juga curhat. Itu bisa menjadi sumber ide kita. Karena tadi itu ya, ide itu ada di mana saja, tinggal kita bisa menangkapnya apa tidak. Kemudian, isi ponsel. Kalau kita para guru itu ada rutinitas, secara insidental kan biasanya ke kelas melihat apakah anak-anak membawa HP atau tidak. Biasanya ketika itu sudah ditangkap tangan, maka kita punya hak ya, guru berhak paling tidak seizin, pahala setolah, kemudian pahala kesiswaan, untuk melihat siapa isinya. Dan anak itu juga dihadirkan. Sebab dikunji. Ternyata ya, ada pahala sebut khusus yang tidak bisa kita buka. Nah, dari isi-isinya itu, Masya Allah, saya lihat subhanallah ternyata begini perilaku remaja itu. Itulah yang juga kemudian membuat buku ini cukup lama. Cukup lama saya tulis, memakan waktu 2-3 bulan. Karena memang ada banyak hal yang dikupas dalam buku setebal 176 halaman ini. Untuk pengerjaannya 2-3 bulan, kemudian masa tunggu pengeditan, sampai beri SBN itu sekitar 1 bulan. Setelah itu, saya menerima file PDF-nya, saya periksa ulang. Kalau sudah final, tidak ada lagi yang perlu di revisi, siap untuk dicetak. Alhamdulillah buku ini mendapatkan banyak respon juga, terutama dari guru BK, kemudian para wali murid, dan juga anak-anak remaja yang memang ingin tahu sebetulnya bagaimana gaya remaja, khususnya gaya hidup, cinta, dan perihal-perilaku seks mereka itu saat ini. Sedikit mengintip daftar isinya ini ya. Apa sih isi buku itu tadi, Cinta, Seks, dan Gaya Hidup Remaja? Di bagian satu saya paparkan fakta. Ada fakta tentang aborsi, ada fakta tentang narkotika, narkoba itu ya, narkoba. Saat ini sudah merajalela semacam apa, itu saya paparkan di bagian satu fakta. Ada lagi fakta LGBT. Ternyata ini juga bukan hanya ada di berita, tapi di sekitar kita sudah terjadi. Itu yang harus kita waspadai. Fakta tentang miras. Banyak remaja yang akrab dengan kehidupan, ini ya, miras, pergaulan yang akhirnya menyebabkan mereka mencoba-coba minuman teras itu. Juga termasuk perilaku seks pranikah. Ini ada fakta-fakta yang saya kumpulkan dari berbagai sumber, kemudian saya paparkan di bagian awal. Sehingga di situ kita punya gambaran untuk, oh ini ternyata yang sedang terjadi di masyarakat, terutama para remaja kita. Kemudian di bagian dua, saya paparkan realita. Realita nyata yang ada di sekitar kita. Terkait sekelumit cerita pelabung dunia remaja. Kalau remaja saat ini, misalkan manggil pacarnya sudah papa, mama, lain-lain itu ya. Kemudian ada banyak yang sudah belak-belakan membahas masalah seks. Kemudian ada banyak juga yang kemudian berani menggunakan narkoba, lain-lain ini realitanya. Jadi di sini ada cuplikan kisah-kisah dari para kontributor yang kemudian saya samarkan namanya di situ. Saya olah semacam cerpen pendek gitu ya, untuk kisah-kisah itu saya paparkan di bagian kedua. Yang ketiga adalah refleksi. Sebetulnya ini salah siapa gitu ya. Kita merefleksi. Apakah ini karena era digital, era teknologi yang semakin gencar, sehingga anak-anak kita yang belum siap menjadi ikut arus itu, itu saya paparkan di bagian tiga. Ada refleksi di situ. Di bagian empat, ini yang biasanya guru BK mencari referensi. Orang tua juga begitu. Apa sih itu seks? Pendidikan seks, itu penting. Itu saya paparkan di bagian keempat. Bahwa bicara soal seks itu bukan bicara soal orang dewasa lagi, tapi anak-anak juga harus tahu. Sebab di ajaran Islam juga kita kenal ada khusus pembahasan tentang seks masalah aurat, itu juga harus disampaikan di situ sejak dini. Nah, maka di sini saya kupas mengenai sebetulnya. Apa itu seks? Kapan pendidikan seks itu sebaiknya layak diberikan pada anak? Kemudian pendidikan seks yang baik itu bagaimana? Bimbingan kesehatan reproduksi bagi remaja. Kemudian remaja juga perlu dikenalkan dengan berbagai penyakit menular seksual dan perilaku menyimpang seksual. Supaya mereka bisa waspada, bisa berhati-hati. Nah, maka bagian empat ini fokus pada pendidikan seksnya. Nah, di bagian kelima ini pacaran dan seks. Soal saat ini yang bingungkan ada kalimat begini. Tidak pacaran, apa kata dunia? Apakah kalimat itu betul? Apakah itu kan ada sesuatu di situ ya? Ada propaganda supaya anak kita pacaran di usia muda. Padahal tidak begitu seharusnya. Maka di situ dibahas tentang bahwa jumlah itu asik. Jumlah itu asik. Kemudian tentang nasihat juga. Tak perlu terkesan menikah. Itu sedikit gambaran tentang isi buku ini. Ada lima bab yang sudah dibahas. Baik, itu tadi tentang buku. Sekarang kita beralih sedikit tentang motivasi kita menulis. Apa sih yang kita dapat dari menulis? Banyak hal yang bisa kita dapat dari menulis. Selama saya menulis mulai tahun 2014, fokus menulis sampai dengan saat ini, yang pertama saya rasakan yang saya dapat adalah ketenangan. Tenang ya. Sebab ada kegelisahan. Melihat sesuatu yang tidak sesuai dengan hati nilani kita, ini kok ada begini, tidak sesuai. Itu muncul ketidaktenangan dalam pikiran dan itu harus saya tuangkan dalam bentuk tulisan. Itu yang kemudian menyebabkan adanya ketenangan batin. Saya mengatakan bahwa ini adalah tamasya batin. Menulis itu tamasya batin. Ketika saya menulis cerpen judulnya Maafkan Aku Bunda, di situ saya menjadi tokoh A, menjadi tokoh B. Tokoh A punya sifat sendiri, tokoh B punya sendiri dengan gaya hidup, dengan latar belakang sosial. Saya menjadi orang lain, saya bertamasya melalui pikiran, Jadi menurut saya, saya mendapatkan tamasya itu. Ada rekreasi. Rekreasi batin yang saya dapat dari kegiatan menulis. Yang saya dapat lagi selain ketenangan, kebahagiaan, tamasya adalah teman. Alhamdulillah teman-teman saya sejak bergabung di media guru luar biasa banyak. Tidak hanya teman, tapi sudah menjadi sahabat bahkan keluarga. Media guru ini adalah keluarga buat saya. Tempat curhat terutama kali di grup editor, di grup ini ya, ada beberapa ini ya, terutama di grup editor itu kami biasa curhat di situ. Karena memang keluargaannya luar biasa akrab. Juga dengan kelas-kelas menulis, kami biasa berbagi di situ, berbagi tulisan, berbagi curhat. Curhat mungkin melalui tulisan di Guru Siana yang diunggah ke situ, yang dibagikan di grup kelas. Itu juga bagian dari semangat untuk mengatapkan keluargaan di antara kita. Kemudian yang kita dapatkan apa ketika kita menulis? Penghargaan. Kita akan mendapatkan penghargaan, apresiasi. Kita dapat itu. Otomatis prestasi juga ada ya. Alhamdulillah, ini ketika saya kemarin mendapatkan hadiah dari Balai Bahasa Jawa Timur untuk kategori Lomba Pemenang 1, Lomba Esai tahun 2019. Ketika saya dapat ketika intens menulis, ya Allah ternyata saya bisa. Ternyata saya bisa. Kalau dulu saya hanya melihat orang lain, kok bisa begitu? Ternyata saya juga bisa. Sehingga timbul semangat untuk berkompetisi. Sehingga melahirkan karya yang terbaik, itu yang kita harapkan. Sehingga nanti bisa mendapatkan apresiasi yang sesuai. Ini foto sedikit ini, Bu Iwi ini ketika bersama dengan rekan-rekan di Media Guru, editor Media Guru waktu itu. Alhamdulillah, terima kasih teman-teman editornya. Nah, sekelumit ini, ini yang kita dapatkan dari menulis. Dari menulis, ini yang insya Allah saya dapatkan, Pak Yudi dapatkan, Bu Iwi juga insya Allah juga sudah mendapatkan yang luar biasa dari kegiatan yang satu ini, menulis. Baik, Bapak-Ibu, sebagai penutup, ini ada sedikit tulisan ya, quote saya. Jika Anda ingin hebat, menulislah. Sebab menulis akan memberi kesempatan pada Anda untuk bersanding dengan orang-orang hebat. Bahkan tidak menutup kemungkinan suatu saat nanti Anda juga akan menjadi hebat karena tulisan Anda. Anda sudah hebat, menulislah. Sebab tulisan akan mampu mengabadikan kehebatan yang Anda miliki. Semacam itu, insya Allah, semoga bermanfaat. Insya Allah. Ini segera terbit, insya Allah setelah ini sudah selesai, tinggal proofreading. Insya Allah akan segera cetak, Alhamdulillah, untuk dua buku ini. Jadi saran saya kepada teman-teman semuanya, Bapak-Ibu, yang ingin fokus mengembangkan kemampuan diri di bidang menulis, jangan segan-segan bergabunglah bersama media guru. Terima kasih, Bu Wiwi. Terima kasih, Mbak Tung. Terima kasih, Mbak Tung. Terima kasih, Pak Tung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.